Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Teman-teman, hari ini saya akan sharing beberapa soal berkaitan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Jadi soal ini saya adaptasi dari beberapa dokumen-dokumen soal-soal tes TWK JPNS tahun-tahun sebelumnya Nah disini saya tulis part 1 karena kita akan lebih banyak membahas soal-soal Jadi akan ada beberapa part Nah sistem dari latihan soal ini adalah saya akan berikan soal kemudian kita akan bahas jadi soal dan pembahasan Nah mohon supaya ditonton sampai akhir dari soal pertama sampai soal 20 ya Kita mulai dari nomor 1 Nah kapan amandemen pertama dilakukan? Nah oke Jadi Undang-Undang Dasar 1945 itu sudah mengalami 4 kali perubahan atau amandemen yang mengenai susunan lembaga-lembaga dalam sistem tetanggara Jadi amandemen 1 itu ditetapkan pada tanggal 19 Oktober 1999 Jadi ada 9 pasal yang di amandemen Kemudian amandemen kedua pada tanggal ditetapkan pada tanggal 18 Agustus tahun 2000 ada 25 pasal kemudian amandemen ketiga itu pada tanggal 9 November 2001 ada 23 pasal dan yang keempat adalah amandemen keempat pada tanggal 10 Agustus 2002 ada 1 pasal 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan nah amandemen ini dilakukan pada sidang tahunan dan sidang umum ya MPR dari periode tahun 1999 sampai tahun 2002 jadi jawabannya yang adalah A ya 19 Oktober tahun 1999 nah kemudian soal kedua berapa kali Undang-Undang Dasar 1945 di amandemen? jelas ya jadi 4 kali amandemen dari periode 10 Agustus sampai tahun 2002 melalui sidang tahunan dan sidang umum MPR nah sedikit saya jelaskan disini jadi amandemen ini dilakukan karena merupakan salah satu tuntutan reformasi jadi ketika Presiden Soeharto lenser pada tahun 1998 maka salah satu tuntutan reformasi pada saat itu adalah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 karena pada Undang-Undang Dasar sebelum andemen itu terlalu memberikan kekuasaan besar kepada eksekutif ya sehingga penamanya sistem check and balance itu berkurang nah itulah salah satu yang mendasari adanya amandemen jadi dilakukan 4 kali amandemen yang bawahnya D nah kemudian yang ketiga kapan amandemen ketiga dilakukan jadi amandemen ketiga seperti yang saya jelaskan pada soal nomor pertama itu dilakukan pada tanggal 9 November ini ditetapkan ya ditetapkan pada 9 November tahun 2001 jadi ada 23 pasal nah amandemen ini dilakukan melalui sidang tahunan ya sidang tahunan MPR jadi amandemen pertama itu sidang umum sedangkan amandemen kedua sampai amandemen keempat itu adalah sidang tahunan MPR jadi jawabannya adalah A ya jelas kemudian soal nomor 4 setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya hal ini tercantum dalam undang-undang dasar 1945 pasal nah jadi untuk menghap agak sulit sebenarnya ya untuk menghapal undang-undang dasar 1945 itu karena ya materinya cukup luas isi undang-undang dasar kita juga cukup banyak dan cukup luas nah waktu saya masih SMA itu dulu saya itu butuh waktu selama dua bulan untuk menghapal undang-undang dasar 1945 untuk persiapan cerdas cermat empat pilar ya empat pilar di gedung lan kalau saya masih tidak salah nah itu cukup lama nah karena untuk menghapal seluruh secara sistematis dan menyeluruh itu agak sulit jadi teman-teman cukup menghapal inti sari atau pokok-pokoknya saja jadi misalnya kalau pasal 31 itu tentang apa sih ayat 1 itu tentang apa jadi kalau misalnya tidak bisa menghapal bunyinya secara detail itu cukup pahami di 31 ayat 1 itu tentang apa sebenarnya nah di pasal 31 ayat 1 itu tentang hak warga negara mendapatkan pendidikan ya kemudian di pasal 31 ayat 2 itu warga negara kewajiban warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar dan disini pemerintah wajib membiayainya jadi pendidikan dasar itu sesuai amanah undang-undang dasar silauh 45 itu wajib dibayai oleh pemerintah kemudian pasal 31 ayat 3 itu tentang pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional guna meningkatkan keinginan dan ketakuan serta ahlak mulia kemudian di pasal 31 ayat 4 itu tentang anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN dan selanjutnya di pasal 32 ayat 3 ini tidak ada ya tidak ada undang-undang atau tidak ada pasal ini jadi jawaban yang benar adalah B ya pasal 31 ayat 2 oke nah kemudian di nomor 5 oke yang dimasuk dengan alat bukti dalam undang-undang nomor 24 tahun 2003 adalah nah menurut undang-undang nomor 24 tahun 2003 alat bukti itu ada beberapa yang pertama surat atau tulisan yang kedua keterangan saksi yang ketiga yang ketiga keterangan ahli yang keempat keterangan para pihak ya kemudian yang kelima petunjuk dan yang keenam alat bukti lain berupa satu informasi yang diucapkan ada audio yang dikirimkan diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa nah inilah alat sorry apa namanya alat bukti berdasarkan undang-undang nomor 24 tahun 2003 jadi jawaban yang benar itu adalah D oke sampai sini tetap semangat ya selanjutnya nomor 5 sorry nomor 6 dibawah ini merupakan kewenangan dari mahkamah konstitusi kecuali jadi MK ya jadi MK itu adalah lembaga baru yang muncul sebagai konsekuensi dari amandemen undang-undang dasar 1945 nah apa sih tugas daripada MK jadi bedakan tugas dan wewenang MK dengan MA jadi satu mahkamah agung dan satu mahkamah konstitusi sangat berbeda nah di soal ini yang dicari itu kecuali berarti kita mencari yang bukan wewenang dari MK nah teman-teman sekalian berdasarkan pasal 24 C ayat 1 undang-undang 1945 yang ditegaskan kembali dalam pasal 10 ayat 1 huruf A sampai dengan undang-undang nomor 24 tahun 2003 kewenangan mahkamah konstitusi ada beberapa satu menguji undang-undang terhadap undang-undang 1945 jadi jika kita punya peraturan undang-undang kita mau uji apakah itu bertentangan dengan undang-undang 1945 maka itu adalah ranah MK jangan bawa ke mahkamah agung ya bukan ranahnya kemudian memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar 1945 jadi jika misalnya ada dua lembaga negara anggaplah misalnya komisi yudisial dengan mahkamah agung ya kemudian disini ada pertentangan kewenangan dua lembaga tersebut kita tahu bahwa kedua-duanya itu kewenangannya diatur oleh undang-undang dasar 1945 nah jika terdapat sengketa kewenangan kedua lembaga ini maka tempat pengujiannya adalah mahkamah konstitusi kemudian memutus pemberang partai politik jadi jika misalnya berkaitan dengan pemberang partai politik maka itu adalah ranah dari mahkamah konstitusi bukan mahkamah agung dan selanjutnya adalah memutus perselesihan tentang hasil pemilu-pemilu ini sangat jelas ya baik itu di tingkat kabupaten, kota, kemudian provinsi, dan negara baik itu legislatif, muvudikatif ketika terjadi perselesihan hasil pemilu, kecurangan maka itu ranahnya mahkamah agung sorry, mahkamah konstitusi bukan ranah daripada mahkamah agung nah selain itu berdasarkan pasal 7 ayat 1 sampai dengan 5 dan pasal 24C ayat 2 undang-undang 1095 yang ditegaskan lagi oleh pasal 10 ayat 2 undang-undang nomor 24 tahun 2003 ada beberapa kewajiban mahkamah konstitusi yang pertama memberikan keputusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum jadi teman-teman sekalian proses impeachment itu atau pemberhentian presiden dan atau wakil presiden itu tidak segampang yang kita bayangkan jadi semua apa namanya lembaga disini bukan hanya satu lembaga saja yang memiliki peran bukan hanya DPR saja tetapi disini DPR ada kemudian mahkamah konstitusi ada kemudian MPR ada jadi cukup panjang prosesnya nah mengenai proses pemberhentian presiden dan atau wakil presiden alur-alurnya itu sangat jelas diatur dalam pasal 7B undang-undang dasar 1945 jadi posisi MK disini adalah memeriksa apakah presiden dan atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum perbuatan terjala atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden jadi bukan DPR yang melakukan pemeriksaan terhadap ini tetapi usul itu dilakukan oleh DPR tentu saja dengan hak-hak yang diberikan oleh konstitusi so the right answer is jawaban yang benar adalah E ya memutus yang kita peradilan pidana dan perdata karena ini adalah wilayah aturannya dari mahkamah agung oke nah kemudian nomor 7 setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan hal ini tercantum dalam undang-undang dasar 1945 pasal nah teman-teman sekalian berbicara tentang pendidikan itu dalam undang-undang dasar kita itu sangat jelas diatur dalam pasal 31 kalau saya tidak salah itu adalah bab 13 ya bab 13 amandemen keempat nah disitu itu pasal 31 terdiri atas 5 5 ayat jadi ayat pertama itu setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan itu amandemen keempat setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya kemudian pasal ayat 3 pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencintaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang kemudian ayat 4 negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaran pendidikan nasional dan selanjutnya adalah ayat 5 pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan penadaban serta kesejahteraan umat manusia jadi jelas sekali ya itu jawabannya adalah pasal 31 ayat 1 nah kemudian nomor 8 menurut pasal 1 undang-undang dasar 1945 ya hasil amandemen MPR tidak lagi melakukan sepenuhnya kedelaman rakyat karena oke kita bahas sedikit jadi sebelum amandemen terhadap undang-undang dasar 1945 itu namanya pemilihan presiden dan atau wakil presiden dilakukan oleh MPR ya tetapi setelah amandemen tugas dan wewenang dari MPR itu berkurang jadi berkurang berdasarkan pasal 1 ayat 2 hasil amandemen yang sebelumnya kedolatan berada pada MPR itu menjadi kedolatan di tangan rakyat nah sebagai konsekuensinya dari pasal ini maka presiden dan wakil presiden yang sebelumnya dipilih oleh MPR sekarang dipilih oleh rakyat mulai pemilihan umum jadi amandemen ini apa namanya mengurangi tugas dan wewenang dari majelis permusuran perusahaan rakyat jadi berdasarkan undang-undang dasar seribus membulim hasil amandemen MPR itu kita tahu berdasarkan pasal 2 ayat 1 MPR itu terdiri atas DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilihan umum nah kemudian ayat 2 pasal 2 ayat 2 MPR itu bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara kemudian yang ketiga segala keputusan MPR ditetapkan dengan suara terbanyak nah apalagi tugas dari MPR berdasarkan pasal 3 ayat 1 MPR mengubah dan menetapkan undang-undang dasar kemudian MPR melantik presiden atau wakil presiden kemudian MPR membehertikan presiden atau wakil presiden menurut undang-undang dasar jadi itulah tugas-tugas dari MPR jadi ada perampingan tugas dalam WN jadi jawaban yang benar adalah A ketulatan berada di tangan rakyat nah kemudian nomor pasal di bawah ini yang di amandemen pada amandemen ketiga adalah nah seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa sebenarnya di dalam amandemen jika kita menjumlahkan jumlah pasal ya jumlah pasal yang di amandemen itu cukup banyak tetapi kita masih ingatkan bahwa amandemen dilakukan secara adendum artinya penumoran angka-angkanya tetap cuma diberikan penambahan huruf misalnya pasal 11A ya seperti itu atau pasal 24A dan lain sebagainya jadi dari segi penumorannya dari segi angkanya tetap tetapi dari segi jumlahnya kita jumlahkan semuanya itu berubah ya itu berubah nah karena ada beberapa penambahan huruf-huruf seperti itu jadi sebagai contoh pasal 7 pasal apa ya yang ada penambahannya misalnya pasal tentang Dewan Perwakilan Daerah nah disitu ada pasal 22C ada 22D nah ini maksud saya jadi ada penambahan angka jadi inilah yang disebut dengan perubahan secara adendum nah pada amandemen 1 jadi pasal pasal yang mengalahin perubahan adalah pasal 5 pasal 7 pasal 9 pasal 13 pasal 14 pasal 17 dan pasal 20 sedangkan pada amandemen kedua pasal-pasal yang diubah adalah pasal 18 19 20 22 25 26 27 28 30 36 kalau teman-teman mau uraikan secara rinci ada tuh rinciannya misalnya tuh pasal 20 pasal 23 jadi yang awalnya cuma 23 ada 23A 23B 23C 23D 23E 23F 23G nah banyak kan oke kemudian pasal sorry amandemen keempat pasal 2 pasal 6 pasal 8 pasal 11 16 23 24 31 32 33 dan 34 jadi jawaban yang benar adalah A ya oke nah nomor 10 siapa yang berwarna memberi gerasi dan rehabilitasi nah jadi berdasarkan pasal 14 undang-undang dasar 1945 presiden burwenang yang pertama memberi gerasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan dengan memperhatikan pertimbangan mahkamah agung kemudian pasal 14 undang-undang 1945 ya ayat 2 itu presiden berwenang memberi remisi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR jadi kalau gerasi dan rehabilitasi itu memperhatikan presiden harus memperhatikan pertimbangan MA tapi kalau remisi amnesti dan abolisi itu harus memperhatikan pertimbangan DPR nah apa itu gerasi apa itu rehabilitasi apa itu remisi apa itu amnesti dan apa itu abolisi nanti akan kita jelaskan lebih rinci lagi ya pada materi undang-undang dasar 1945 bagian kedua oke ya pada bagian kedua nah jadi jawabannya adalah yang memberikan gerasi dan rehabilitasi tentu dalam presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan nah kemudian nomor 11 macam dan harga mata uang ditetapkan dalam undang-undang dasar 1945 pasal keberapa nah berkaitan dengan mata uang itu jelas diatur dalam bab 8 kalau saya tidak salah itu tentang keuangan ya tentang keuangan jadi ada pasal 23 23A 23B 23C dan 23D nah mari kita bahas satu persatu nah 23A itu menyangkut yang berbunyi pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang sedangkan pasal 23B itu bunyinya macam dan harga mata uang itu ditetapkan dengan undang-undang kemudian pasal 23C hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang dan pasal 23D negara memiliki suatu bank sentral ya BI yang susunan kedudukan kewenangan tanggung jawab dan independensinya diatur dengan undang-undang sedangkan pasal 22A ya pasal 22A itu tentang pembentukan undang-undang tidak ada kaitannya dengan keuangan ya jadi jawabannya yang berat adalah 23B oke teman-teman sekalian kita lanjut di nomor 12 pasal pasal berapa saja undang-undang serius yang pertama kali di amendemen jadi yang di amendemen pada amendemen pertama itu seperti yang saya jelaskan pada soal sebelumnya adalah pasal 5 pasal 7 pasal 9 pasal 13 pasal 14 pasal 17 20 ya dan 21 jadi jawaban yang benar adalah H nah kemudian lanjut nomor 13 apa yang dimaksud dengan referendum nah referendum itu berasal dari bahasa latin adalah suatu proses pemungutan suara semesta untuk mengambil sebuah keputusan terutama keputusan politik yang mempengaruhi suatu negara secara keseluruhan misalnya seperti adopsi atau amendemen konstitusi atau undang-undang baru atau perubahan wilayah suatu negara jadi contoh referendum itu misalnya ketika kita ingin mengubah konstitusi atau undang-undang dasar negara yang kedua ingin memisahkan misalnya kita masih ingat pada tahun 1999 itu terjadi referendum masyarakat Timor Leste untuk menentukan apakah ingin tetap bergabung dengan NKRI atau keluar ya jadi referendum itu pada umumnya itu menyangkut tentang perubahan konstitusi dan perubahan wilayah ya jadi jawaban yang benar adalah penamanya A ya A nah apakah perlu referendum untuk menyatakan perang nah sebenarnya tidak karena yang menyatakan perang berdasarkan undang-undang dasar 1995 itu adalah presiden ya tentu dengan pertimbangan dari lembaga-lembaga lain ya lembaga-lembaga lain itu kalau saya tidak salah tentang pernyataan perang itu oke pasal berapa ya kalau tidak salah itu pasal 11 ya pasal 11 itu presiden menyatakan perang tentu dengan persetujuan DPR jadi bukan dengan referendum ya berarti jawabannya adalah A nah kemudian nomor 14 kapan amendement kedua dilakukan jelas sekali ya itu amendement kedua dilakukan pada tanggal 18 ditetapkan pada tanggal 18 Agustus tahun 2000 dimana ada 25 pasal total yang di amendement jadi ada 25 pasal totalnya jumlahnya itu dilakukan pada sidang tahunan MPR tahun 2000 jadi jawabannya adalah A oke tetap semangat teman-teman sekalian mari lanjut apa dasar hukum pembentukan mahkamah konstitusi jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa MK itu merupakan lembaga baru sebagai konsekuensi dari amendement undang-undang dasar 1945 yang tentu tugas dan kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar nah landasan hukum mengenai mahkamah konstitusi dalam undang-undang dasar 1945 itu terdapat dalam bab 9 tentang kekuasaan kehakiman pasal 24C ayat 1 dan 6 kemudian pembentukan MK dilandasi oleh undang-undang yaitu undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang MK yang kemudian diubah dengan undang-undang terbaru nomor 8 tahun 2011 ini yang tentang MK ya atas perubahan atas undang-undang yaitu undang-undang nomor 24 tahun 2003 jadi awalnya jadi awalnya adalah undang-undang nomor 24 tahun 2003 dan sekarang tentang MK itu diperbaharui menjadi undang-undang nomor 8 tahun 2011 jadi pembentukannya berdasarkan undang-undang nomor 24 tahun 2003 tapi jika misalnya soalnya menyatakan dasar hukum tugas dan kewenangan mahkamah konstitusi tentu kita harus mengacu pada undang-undang terbaru tetapi kalau menyatakan pembentukannya itu adalah undang-undang pembentukannya yaitu undang-undang nomor 24 tahun 2003 jadi jawabannya yang mana adalah D oke nah nomor 16 pasal berapa saja dalam undang-undang 155 yang diaman demen pada menem ke-2 ini saya kira jelas sekali ya yaitu pasal 18 19 20 22 25 26 27 28 30 36 jadi jawabannya adalah B nah kemudian nomor 17 pada waktu Indonesia berbentuk Republik Indonesia Serikat undang-undang 1055 oke bagaimana pemberlakuannya nah sedikit saya jelaskan sedikit ini saya sudah jelaskan pada materi tentang penamanya konstitusi yang berlaku di Indonesia dari periode ke periode nah ada di situ konstitusi RIS jadi ketika negara berbentuk federal atau negara bagian disebut negara Indonesia Serikat dimana negara Republik Indonesia itu merupakan salah satu negara bagian sama hanya misalnya Amerika Serikat terdiri atas 50 negara bagian dan satu negara bagian itu misalnya kita ambil misalnya apa ya misalnya Washington atau New York misalnya ya New York itu kota atau negara bagian saya lupa jadi seperti itu jadi negara Republik Indonesia itu itu merupakan salah satu negara bagian dari negara federal Republik Indonesia Serikat nah konstitusi yang berlaku di RIS itu adalah konstitusi RIS tahun 1949 ya yang mana berlaku pada tanggal 27 Desember 49 sampai 17 Agustus tahun 1950 sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 itu hanya berlaku di wilayah negara Republik Indonesia berarti yang awalnya dulu Undang-Undang 45 berlaku menyeluruh nah sekarang hanya berlaku di wilayah negara Republik Indonesia yang merupakan salah satu negara bagian dari Republik Indonesia Serikat oke nah seperti itu ya jadi jawabannya yang benar adalah E masih berlaku cuma di wilayah RI yang merupakan bagian dari Republik Indonesia Serikat nah kemudian nomor 18 bunyi pasal 32 yang satu mengenai kebudayaan nasional Indonesia adalah nah ketika kita berbicara masalah kebudayaan itu jelas diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu pasal bab 13 amad-aman keempat itu tentang pendidikan dan kebudayaan makanya pendidikan dan kebudayaan itu memang sebenarnya satu kesatuan makanya kementerian kita itu ya pendidikan dan kebudayaan ya nah tetapi tergantung kembali lagi sih nomenklaturnya seperti apa itu tergantung kewenangan presiden ya untuk masalah nomenklatur kementerian itu nah jadi tentang pendidikan kebudayaan itu adalah di bab 13 tentang pendidikan di pasal 31 sedangkan tentang kebudayaan itu di pasal 32 jadi pasal 32 itu cuma punya dua ayat ayat pertama berbunyi negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah perdaban dunia dengan menjamin kebahasa masyarakat dalam memelihara mengembangkan nilai-nilai budayanya sedangkan pasal 32 ayat berbunyi negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional nah jadi jawabannya adalah C ya yang benar nah selanjut Dewan perwakilan rakyat memiliki fungsi legislasi fungsi anggaran dan fungsi pengawasan hal ini diatur dalam pasal nah berdasarkan pasal 20a ayat 1 DPR memiliki fungsi legislasi fungsi anggaran dan fungsi pengawasan nah DPR ini memegang kekuasaan legislasi ya ya jadi lembaga legislatif kalau presiden kan eksekutif kemudian MA MK itu di bagian indikatif nah untuk tugas dan WN daripada DPR itu cukup cukup banyak itu diatur dalam pasal 19 sampai pasal 22 B ya pasal 22 B nah apa sih fungsi legislasi fungsi anggaran dan fungsi pengawasan nah fungsi legislasi itu ada beberapa tugas dan WN yang pertama menyusun program legislasi nasional biasa kita dengar atau disebut prolegnas kemudian menyusun dan membahas rancangan undang-undang itu tentu saja bersama dengan presiden dalam hal ini diwakili oleh menteri biasanya ya kemudian menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD ya terkait otonom daerah hubungan pusat dan daerah membentukan pemakaran dan penggabungan pengelolaan sumber daya alam sumber daya ekonomi serta perimbangan keurangan pusat dan daerah kemudian membahas RUU yang disuruhkan oleh presiden ataupun DPD menetapkan undang-undang bersama dengan presiden menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah penggantian undang atau perpu jadi ini berkaitan dengan undang-undang jadi disebut fungsi legislasi kalau fungsi anggaran itu DPR memiliki tugas memberikan persetujuan atas RUU APBN yang diajukan oleh presiden memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU APBN yang berkaitan dengan pajak pendidikan agama jadi kalau misalnya tentang pajak pendidikan agama itu harus ada pertimbangan DPD ya harus ada pertimbangan DPD kemudian kemudian menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh PPK kemudian memberikan persetujuan terhadap pemindah tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara jadi intinya tentang fungsi anggaran itu yang berkaitan dengan rancangan undang-undang anggaran pendapatan belanja negara nah fungsi pengawasan disini sebagai untuk memenuhi fungsi check and balance ya saling mengawasi dan mengimbangi jadi DPR memiliki tugas dan berwenang satu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang PBN dan kebijakan pemerintah membahas dan mendaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah pembentukan pembekaran dan penggabungan daerah pengolahan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi sumber daya lainnya pelaksanaan APBN pajak dan pendidikan dan agama oke jelas ya jadi teman-teman ingat kalau tentang APBN pajak pendidikan dan agama DPR itu harus memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah jadi jawabannya benar adalah pasal 20A nah lanjut soal terakhir berkenan dengan perubahan isi undang-undang 1055 sebenarnya telah diatur oleh tab MPR ketetapan MPR nomor 4 garing MPR garing pendapat rakyat secara langsung umum bebas dan rahasia dan yang kedua adalah pemungutan pendapat rakyat dilakukan dengan menggunakan surat pendapat rakyat itu isi dari ketetapan tersebut jadi jawabannya menurut adalah E baik teman-teman sekalian saya kira cukup untuk latihan soal kita untuk hari ini jadi 20 soal sebagai pemaco dan nanti kita akan terus tingkatkan perbanyak latihan-latihan soal jadi jangan ketinggalan ya makanya silahkan klik tombol subscribe nah terima kasih atas perhatiannya mohon jika misalnya ada yang ingin memberikan komentar pertanyaan atau ingin sharing berbagi silahkan tuliskan komentar Anda di kolom komentar jika Anda suka dengan video ini kontennya silahkan klik tombol like dan jika Anda merasa bahwa video ini juga bermanfaat silahkan klik tombol share terima kasih atas perhatiannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh